Di musim hujan seperti ini, untuk penyemprotan pesticida ataupun pupuk daun, kita membutuhkan yang namanya perkat, perata, dan penembus. Perlu digarisbawahi, ada penembusnya. Ada banyak sekali produk perkat untuk penyemprotan pesticida, misal dari perusahaan besar seperti Bayer, dengan produk populernya Agristik, atau seperti Apsa 800 yang fungsinya sebagai perkat dan perata. Namun, jika kita gunakan untuk penyemprotan pupuk daun, terus terang, ini tidak diperbolehkan. Lebih tepatnya, tidak akan memberi hasil nanti. Sebab manfaat yang diperoleh dari penggunaan perkat tersebut berupa pemerataan dan penyebaran pupuk daun saja pada sasaran. Hanya sebatas itu. Dari segi penetrasi larutan pupuk daun ke dalam tanaman, ada kemungkinan, justru malah terhambat. Maka saran saya, sebaiknya lebih tepat menggunakan produk penembus, atau ajufan. Tidak masalah kalau juragan mau menggunakan perkat dan perata untuk pesticida. Selama ini juga aman-aman saja kan? Tapi kalau mau menyemprotkan pupuk cair juga ke daun, semestinya pakai penembus. Berikut ini, adalah rekomendasi perkat, perata, dan penembus yang non-ionik. Spreeder dapat meningkatkan daya tangkap pesticida dan menghemat penggunaan pesticida. Spreeder dengan teknologi Low Surface Tension dapat meningkatkan penyerapan dan translokasi larutan pesticida, sehingga dapat menghemat pesticida sebesar 30-50%. Selain itu, dampak polusi lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pesticida dapat diminimalisir. Fungsi lainnya, dapat meningkatkan daya rekat pesticida dan mencegah pencucian oleh air hujan, serta mengurangi daya kekebalan atau resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pesticida. Bahan aktif perkat spreeder adalah alkylpenol etosylate subcinicester sulfonic acid sodium, termasuk non-ionik. Dosis aplikasi penggunaan perkat spreeder sekitar 10 ml per tangki dengan penyemprotan volume tinggi. Harga kemasan 250 ml penembus ini, sekitar Rp35.000. Fajero merupakan bahan pembasah, perata, dan perkat non-ionik berbentuk cairan bening pekat untuk meningkatkan efektivitas larutan semprot. Fajero dapat menembus lapisan lilin dan lapisan rambut pada permukaan daun atau serangga. Bahan aktifnya yang mendominasi adalah alkyl-aril alfoksilat sebanyak 250 gram per liter, termasuk non-ionik. Harganya lebih terjangkau jika dibandingkan produk tadi, hanya sekitar Rp25.000. Untuk dosis pemakaiannya 0,5 ml per liter. Tidak terlalu banyak ya juragan? Stikpol sebagai perkat, pembasah, perata, dan penembus digunakan untuk meningkatkan efektivitas pesticida atau pupuk daun pada tanaman, serta meningkatkan efektivitas pesticida pada hama, meningkatkan efektivitas pesticida dan pupuk daun saat musim hujan. Stikpol mempunyai bahan aktif, surfaktan 17%, selulosa 1%, aditif 0,04%, natrasol 1%, ABS 2%, dan tepol 15%. Selain itu, larutan stikpol memiliki pH netral sehingga tidak mempengaruhi komposisi bahan aktif pesticida kimia dan cocok untuk semua formulasi pesticida. Penggunaan perkat stikpol cukup 2-4 ml untuk 1 liter larutan semprot. Apabila digunakan untuk herbicida, dosisnya 4-6 ml per liter. Pernahkah juragan mendengar durastik? Melihat bahan kandungannya, jika kita lihat teliti sebenarnya sama saja dengan stikpol. Jadi, bisa juga digunakan sebagai alternatif. Untuk harganya juga cenderung sama. Kemasan 1 liter perkat stikpol dibanderol dengan harga sekitar Rp20-30 ribuan. Loader merupakan penembus, perata, dan pembasah dengan bahan aktif 3-desil etosilate dan Fetiamine sebanyak 672 gram per liter. Sifatnya non-ionik pada tanaman. pH-nya netral sehingga tidak akan mengubah sifat dan struktur kimia pesticida, pupuk daun, dan ZPT. Sifatnya juga biodegradable atau mudah terurai setelah daya kerjanya habis sehingga tidak akan meninggalkan residu berbahaya pada hasil panen. Loader juga bisa juragan gunakan untuk diaplikasikan ke tanah sebagai campuran pupuk kocoran untuk meningkatkan penyerapan unsur hara dan meningkatkan kinerja pesticida kocoran dalam membasahi kulit hama. Harganya memang lebih mahal jika dibandingkan penembus lainnya. 500 ml loader harganya sekitar Rp80 ribuan. Tapi, dosis pemakaiannya hanya sedikit saja. Untuk permukaan daun normal, dosis pemakaiannya 0,25 ml per liter air. Untuk tanaman dengan permukaan yang berlilin atau berbulu, dan untuk aplikasi herbicida, dosisnya 0,5 ml per liter air. Sementara untuk hama khusus ulat dan telur serangga hama, gunakan dosis 0,3 ml per liter air. Fastik merupakan bahan perekat, pembasah, perata dan penembus yang lebih kental untuk mencegah penguapan. Bahan aktifnya alkyl aril poliglikol ether 40%, yang sifatnya non-ionik. 1 liter fastik harganya sekitar Rp80 ribuan. Dosis pemakaiannya juga sedikit. Juragan hanya butuh 0,25 ml atau 0,5 ml per liter air. Kalau dipakai untuk herbicida, pakailah dosis yang lebih besar yaitu 0,5 ml per liter. Atau sekitar setengah tutup botol per tangki sprayer. Jika juragan menggunakan drum 200 liter air, kebutuhannya 4 tutup botol. 5 produk penembus tadi sudah non-ionik semuanya juragan. Lebih baik digunakan untuk penyemprotan pada daun. Inilah pentingnya, menggunakan penembus. Cukup sekian saja untuk kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi, pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton!